Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tema perbincangan kita pagi hari ini adalah e-tiketing kereta api. Namun, meskipun tema kita sebenarnya e-tiketing kereta api, ada pertanyaan saya yang menurut saya perlu ditanyakan ini Pak Edi. Bagaimana tentang kesiapan kereta api bandara, Pak? Baik, Mbak Isyana. Kereta api bandara ini saat ini adalah saat perhitungan untuk penyelesaian pembebasan tanah. Ini kita harapkan akhir Mei sudah pembayaran selesai dan akhir Mei sudah dimulai konstruksi. Nah, konstruksi ini mungkin take satu tahun lah ya. Jadi kita berharap tahun depan akhir itu kereta bandara sudah jalan. Akhir tahun depan, berarti akhir 2016? 2016, kita berharap mohon doanya supaya ini bisa membantu arus yang sekarang ini padat sekali, manakala weekend untuk pergi ke bandara. Saya kira ini kereta ini sama-sama kita nanti. Sehingga berharap semuanya berjalan dengan baik, kerjasama antara kereta api dengan Angkasa Purah 2. Yang ini nanti akan dijalankan operasionalnya sama anak perusahaan kereta api yang namanya Railing. Railing. Yang jelas ini juga dinanti masyarakat karena ada moda transportasi lain yang bisa jadi alternatif, Pak. Daripada harus menggunakan bus atau kendaraan pribadi ya, Pak? Persis, kita berharap. Meskipun ini landed, meskipun ini hanya di tanah, tetapi yang pasti bahwa kedatangan untuk menuju ke bandara ini bisa ditempuh di bawah satu jam. Ini mungkin sekitar 53-55 menit berangkat dari Manggarai. Pak Bocoranung, Pak, kira-kira biayanya berapa, Pak? Gini, estimasi kita mungkin Rp80.000, tetapi ini kita hitung kembali, karena memang itu kan estimasi sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu, tapi kurang lebihnya Rp80.000 lah ya, mungkin Rp80.000 sampai Rp90.000. Baik. Kalau untuk Pak Fadil, kira-kira bagaimana caranya lagi nih, Pak, untuk meningkatkan fasilitas pelayanan bagi masyarakat pengguna komputer lain? Ya, jadi ada beberapa inovasi pelayanan yang kita lakukan, mungkin saya mulai dari kartu multitrip, jadi multitrip ini kami siapkan dalam kemasan yang lain nanti. Oke. Jadi tidak hanya flat kartu seperti ini, mungkin nanti ada gelang multitrip, mungkin ada mainan kunci atau apapun lah yang menarik. Sehingga nanti pengguna jasa komputer lain itu akan semakin banyak menggunakan kartu multitrip, karena kemasannya yang baik. Di samping itu memang dari sisi pelayanan, kami juga sedang menyiapkan misalnya ketersediaan musholah, karena dominan masyarakat kita muslim, itu kita siapkan di beberapa stasiun, terus juga fasilitas toilet yang sedang kita juga persiapkan, karena ini banyak sekali dimampatkan oleh pengguna jasa, terutama yang di stasiun. Kebersihan juga Pak, terutama Pak? Itu menjadi fokus kami, sangat fokus kita di kebersihan, karena bahkan kemarin ada salah satu media bilang, ya lumayan ya, toiletnya di kereta api itu sudah mirip-mirip bandara katanya ya. Sudah makin baik. Sudah makin baik. Harapan ke depannya seperti apa Pak? Tentunya dengan kami terus mendatangkan armada, dengan kami juga terus menambah perjalanan kereta api per hari, kita berharap ini menjadi alternatif untuk masyarakat untuk menuju kota Jakarta ini, karena dengan waktu tempu yang lebih pendek gitu kan, relatif lancar dan lain-lain. Dan juga kita berharap semakin banyak pengguna kami itu menggunakan kartu multitrain gitu ya, poinnya di situ, supaya tidak antrian terus diloket gitu. Baik, terima kasih Pak Fadil, sekarang saya akan tanyakan langsung harapannya ke Pak Edi, terutama terkait dengan persiapan mudik lebaran yang kurang dari 3 bulan lagi ini Pak. Baik, terima kasih Pak Isyana, kami berharap yang pertama barangkali untuk semua komponen pasukan kereta api yang jumlahnya 27 ribu, sampai 27 ribu ini Pak Isyana, kita bersiap-siap karena ini kesempatan baik kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pada saat mereka mau menunaikan arus mudik. Terus yang kedua, barangkali saya himbau kepada penumpang, calon penumpang, tolong kalau bisa datang di stasiun itu tidak terlalu jauh dari keberangkatan, karena bangku sudah ada, tempatnya sudah ada. Nah, yang ketiga ini penting sekali Mbak Isyana, kadang orang melihat kereta api ansih seperti perjalanan kereta api biasa, tetapi perhatikan bahwa dengan shifting atau tergesernya angkutan yang dilakukan oleh baik KCJ maupun kereta api jarak jauh, maka jalan raya ini bebannya terkurangi Mbak Isyana. Banyak sekali hal positif yang bisa muncul di sana, kecelakaan bisa berkurang, kemudian kepadatan lalu lintas juga berkurang, kemudian jalan raya tidak cepat rusak, kontainer-kontainer kan sudah pindah. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, maka harapan saya nanti bisa didoakan sama-sama untuk angkutan lebaran kali ini bisa berjalan dengan baik, dan intinya cuma satu, kami ingin penumpang itu puas, senang, aman, sampai di tujuan. Ya, baik. Pak Yadi dan Pak Fadil, terima kasih banyak atas perbincangannya, mudah-mudahan masyarakat makin lebih tahu lagi tentang sarana dari PT Kereta Api Indonesia dan PT KJJ, mudah-mudahan makin terus bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih banyak Mbak Isyana. Dan pemirsa demikian perbincangan kami pada pagi hari ini, saya Isyana Bagus Oka undur diri namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi headline news akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV.